Intro Sejak hari pertama bulan Ramadan, pedagang takjil musiman sudah memenuhi tepian jalan di kota Manakwari, Papua Barat. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kue pastel yang beraneka ragam. Berbentuk setengah lingkaran dengan uliran di tepinya, pastel digadang-gadang sebagai menu takjil timadona di Manakwari. Lantaran pastel menawarkan sensasirnya di mulut ketika menggigit kulitnya yang bertekstur kasar dan sedikit berminyak. Kemudian berangsur melembut saat isian pastel seperti potongan wortel, petatas, bihun, dan telur menyatu di lidah. Seorang pedagang bernama Samsinah misalnya. Di momen bulan Ramadan ini, ia bisa menyiapkan hingga 800 pastel perharinya. Samsinah menyebut 400 pastel tergolong biasa karena hanya berisi potongan wortel, petatas, bihun, dengan bonus sekantong kecil sambal. Sedangkan 400 pastel lainnya merupakan pastel dengan isian potongan telur ayam rebus. Selain menjual pastel istimewa, ia juga menjajakan risols, dadar gulung, donat, hingga roti goreng. Pastel buatannya ini cocok dimakan bersama dengan minuman dingin atau panas seperti kopi dan teh. Pastel sejatinya bukan makanan khas manokwari, namun cemilan mengenyangkan satu ini bisa dibilang merupakan kudapan dari seluruh penjuru negeri. Pastel ternyata berasal dari kawasan Mediterania, Timur Tengah, dan India. Jauh sebelum itu, makanan ini disantap oleh bangsa mur pada perang salib di Eropa dan dikenal dengan nama empanada. Makanan ini hadir di Indonesia saat bangsa Portugis dan Spanyol datang menjajah Indonesia bagian utara dan kawasan Filipina. Per hari selama masa bulan Ramadhan. Kalau pertama itu sudah dikirim seribu. Dan habis terjuang. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!